Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksim ojek online channel Di channel yang membahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang Nah di video kali ini teman-teman Saya mau membahas tentang maksim prioritas pemula Apakah maksim prioritas pemula itu tidak boleh nyocol Nah untuk mengetahui jawabannya Langsung saja saya akan buka terlebih dahulu aplikasi maksim driver atau texel drivernya teman-teman Nah ini dia sudah terbuka ya aplikasi maksim driver atau texel drivernya Ini saya matikan saja nada deringnya karena takutnya ada orderan yang masuk Saya matikan juga autonya Takutnya nanti ada penawaran order yang bikin berisik kayak gitu sualanya Nah di maksim buat teman-teman yang baru daftar Nanti kamu pasti nyari tahu bagaimana supaya akun maksim kita itu bisa gacor kayak gitu ya Lalu salah satu cara supaya akun maksim kita itu bisa gacor dan mudah untuk mendapatkan orderan Kita bisa memprioritaskan akun maksim kita ya Nah seperti ini ya akun maksim yang sudah prioritas Untuk akun maksim motor Memprioritaskan akun maksimnya itu dengan cara Membeli atribut ya Di toko resmi maksim Di shopee dan juga tokopedia Ya cuman harus di toko resminya ya Terus belinya juga satu set Nanti pas pembelian dicantumkan id launching dan juga nomor hp Sementara itu kalau untuk maksim car Untuk memprioritaskan akun maksimnya Itu harus memasang stiker terlebih dahulu ya Nah nanti stiker disini Itu berbayar ya Biaknya itu Rp65.000 Kalau full Sementara kalau kaca belakang itu cuma Rp35.000 Nah disini teman-teman untuk Cara ya Cara mendapatkan order Di aplikasi maksim Itu ada dua cara ya Saya akan tunjukkan disini Di bagian Bantuan kalau tidak salah ya Saya akan coba buka disini Nanti kalau kebuka Kita bisa tahu kok Bagaimana cara mendapatkan ordernya Nah disini ada order Kita klik saja Cara memperoleh order ya Nah disini ada tips nih Metode memperoleh order ya Disini ada penugasan otomatis ya Kalau penugasan otomatis itu Kita hidupin aplikasi ya kan Terus kita Menghidupkan tombol auto yang di pojok kanan atas Itu dibiarkan hidup dan nanti akan ada Orderan yang masuk Kayak gitu ya Terus selanjutnya ada penawaran order ya Kalau penawaran order ini sebenarnya Dia itu nanti akan muncul di aplikasi kita Gitu kan Terus kalau kita gak minta order Ya nanti gak bisa didapatkan Tapi kalau kita klik minta order atau nyocol Nanti bakalan masuk Nah ini ada juga memilih daftar atau nyocol ya Terus ada rantai order Sistem akan menawarkan yang berikutnya Atau anda bisa sendiri memilih Jadi sebenarnya Poinnya ya Di maksim itu ada dua cara sih ya Ada yang pertama itu masuk secara auto Yang kedua itu Nyocol atau minta order Nah disini yang nyocol Atau minta order itu Terkadang Sebagian driver itu beranggapan Kalau nyocol itu bikin akunnya itu anyep Kayak gitu ya Padahal gak seperti itu ya Polanya ya Silahkan nanti dipilih saja Kalau saya Dari pengalaman-pengalaman yang ada Justru nyocol itu mempunyai Peran yang baik gitu Untuk kesehatan akun kita Karena Dengan meminta order Kita akan memperoleh orderan Dan itu nanti bisa Memperbaiki rating kita Kalau rating kita Bagus ya kan Itu nanti akan memudahkan Persaingan Untuk mendapatkan Orderan secara auto Jadi Buat teman-teman disini yang Baru Diprioritaskan Akunnya Ya Itu gak apa-apa Kalau misalkan Mau minta order Ataupun Nyocol ya Ini karena gak ada orderannya Bener-bener Kosong ya Untuk malam hari ini Gak ada yang Muncul Jadi kalau misalkan Ada orderan yang muncul Untuk akun yang Pemula prioritas Gak apa-apa Klik aja Minta order Ya Asalkan Jangan orderan yang Fiktif Sambil kita itu Menunggu yang Auto Kayak gitu Nah cuman Kalau misalnya Kita mau Full auto Semua Ya kan Tidak mau nyocol Juga ya Gak jadi masalah Cuman nanti disitu Bakalan lebih Lama ya Saya rasa seperti itu Untuk Keluar rating Karena kalau akun baru Biasanya ratingnya itu Belum keluar ya Karena Untuk keluar rating ini Harus 30 orderan lah Minimal Untuk bisa Keluar Rating Maxim Drivernya Nah Jadi seperti itu Teman-teman ya Bagi Bagi Maksim Produktas pemula Gak jadi masalah Kalau misalnya Kita Mau nyocol Seperti itu Mungkin itu aja Yang Bisa Di-share ya Di video kali ini Semoga Bermanfaat Sampai Bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya